Bersiap untuk berperan adalah salah satu cara untuk melestarikan yang namanya perdamaian Sama seperti materi kita di hari ini yaitu peran dingin Banyak persiapan-persiapan yang dilakukan yang mau bersaing baik dalam bidang teknologi Baik dalam bidang peralatan perang dan lain sebagainya Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak video pembelajaran kita berikut ini Minggu ini di pertemuan yang kelima kita akan membahas perang dingin Perang dingin ini terjadi dua kali Yang minggu ini kita akan membahas perang dingin yang pertama dulu Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran Pensiswa mampu mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya perang dingin Serta dapat menjelaskan bagaimana jalannya perang dingin Agar siswa dapat meneladani sikap cinta damai dalam memperbaiki keadaan ekonomi Khususnya di lingkungan sekitar Juga dapat terus mengembangkan kerjasama Khususnya dalam bidang ekonomi Untuk menunjukkan bagaimana perjuangan pemuda Indonesia Juga pemuda Indonesia mampu bersaing dengan pemuda negara asing lainnya Nah, perang dingin pertama Perang dingin pertama ini Jalan ceritanya ada sedikit panjang Itu ketika munculnya yang namanya Dua negara adidaya Dua negara adidaya dimaksudkan disini adalah Dua negara yang terbagi dalam dua blok Yakni blok barat dan juga blok timur Pembagian tersebut berdasarkan perbedaan ideologi Yakni liberalisme dan komunisme Berbagai persaingan antara kedua negara adidaya ini Nah, kedua negara adidaya ini berarti Negara Amerika Serikat dan juga negara Uni Syovet Nah, persaingan kedua negara adidaya ini Tidak berujung pada konflik Tetapi mereka sebenarnya bersaing dalam bidang kompetisi Nah, kompetisinya seperti ada Koalisi Miniter Terus penyebaran ideologi dan pengaruh Pemberian bantuan kepada negara klien Kampanye propaganda Perlombaan nuklir Terus menarik negara-negara netral Yang bersaing di ajang olahraga internasional Juga bersaing dalam kompetisi di bidang teknologi Nah, selain itu Selain yang namanya berkompetisi Kedua negara adidaya ini juga lebih memilih Melakukan perang produksi Yakni memanfaatkan pihak ketiga Pihak ketiga maksudnya disini adalah Negara-negara dunia ketiga Yang digunakan untuk mengalahkan musuhnya masing-masing Contohnya nih ya Dari perang produksi Contohnya ini adalah Konflik yang terjadi di Afganistan Angola Kota Vietnam Timur Tengah Dan Amerika Latin Beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh UNESCOVET dan juga Amerika Serikat Ini Malah menjadi bumerang Bagi mereka sendiri terkadang Seperti itulah dia persaingan-persaingan Yang terjadi antara dua negara adidaya ini Mereka bersaing Secara Fair Baik itu dalam Segi berkompetisi Dan juga dalam Segi produksi Nah itu dia Persaingan mereka Nah berikutnya Itu adalah apa saja sih Penyebab dari Perang Dingin Nah penyebab Perang Dingin Selain faktor perbedaan ideologi ini tadi Konflik antara Amerika Serikat Dan UNESCOVET juga terjadi Karena faktor-faktor berikut Seperti Ada Salon ini Bersikras menolak bergabung Dalam perserikatan bangsa-bangsa Jadi hal ini Mengundang Kecurigaan Dan juga Kegusaran Amerika Serikat Karena penelakan tersebut Membuat UNESCOVET Dinilai tidak berkeinginan Untuk memecahkan Masalah internasional Secara damai Nah Katanya nih Stalin ini Menuduh Inggris dan Amerika Serikat Sengaja Mengulur-ngulur Waktu Untuk menyerang Jerman Di Normandia Perancis Jadi Persio ini Kemudian Dikenal dengan Dedai Nah Itu dia Konflik yang pertama Konflik yang kedua Itu adanya Yang namanya Perbedaan pendapat Itu terjadi Ketika Pada konferensi Teheran Stalin dan juga Churchill Bersilang pendapat Tentang Seberapa banyak Sebenarnya Negara Eropa Timur Yang Akan Berada Di bawah Kekuasaan Stalin ini Jadi Perbedaan Ideologi itu Tergambar Secara ringkas Tetapi Sebenarnya Ujung baru Semua ambisi Dan juga Perang ideologi Kedua negara tersebut Adalah Kepentingan Yang namanya Ekonomi Tidak lain Dari kepentingan Ekonomi Nah Ringkasnya Perang dingin Ini disebabkan Oleh beberapa Faktor Seperti ada Uni Soviet Dan Amerika Serikat Sama-sama ingin Mengusah dunia Terus Uni Soviet Bertekad Menyebarluaskan Paham Komunisme Ada juga Ketidaksukaan Uni Soviet Akan Sistem Kapitalisme Bahkan Amerika Serikat Khawatir terhadap Pengaruh Dan serangan Komunisme Bukan hanya Amerika Serikat Tetapi Uni Soviet Juga takut Terhadap Boh atom Yang sedang Dibuatkan Oleh Amerika Serikat Karena Amerika Serikat Itu juga Pernah menolak Membagi Rahasia-rahasia Pembuatan Nuklirnya Nah Ekspansi Uni Soviet Juga sampai Ke daerah Eropa Barat Yang membuatkan Uni Soviet Ini Hampir Melanggar Janji Untuk Menyelenggarakan Pemilihan Umum Nah Dari itu Maka Uni Soviet Khawatir Terhadap Serangan Amerika Serikat Akhirnya Uni Soviet Ini Memerlukan Perbatasan Yang aman Di bagian Barat Wilayahnya Itu sendiri Jadi Rasa Faktor Yang lain Juga Adanya Rasa Tidak Suka Truman Terhadap Stalin Nah Itu dia Beberapa Faktor Yang Menyebabkan Adanya Konflik Antara Amerika Serikat Dan juga Uni Soviet Ini semuanya Adalah Kecurigaan Dalam Bidang Teknologi Dalam Bidang Kompetisi Dan Dalam Bidang Persenjataan Perebutan Beberapa Daerah Dan juga Perebutan Kepercayaan Daerah Yang lainnya Nah Yang berikutnya Itu adalah Jalannya Perang Dingin Bagaimana sih Jalannya Perang Dingin Kenapa Bisa Terjadi Yang namanya Perang Dingin Karena Yang pertama Sekali Itu adalah Terjadinya Persaingan Politik Ada Persaingan Politik Persaingan Politik Yang pertama Seperti contohnya Ada persaingan Marshall Plan Melawan Molotov Plan Nah Ini ceritanya Sepertinya Naku Pada Al 1947 Itu terjadi Pertempuran Antara Inggris Perancis Amerika Serikat Dan Uni Soviet Yang membahas Rencana Perwujudan Kemandirian Ekonomi Setelah Pertemuan Itu Amerika Serikat Mengesahkan Program Marshall Plan Ataupun Rencana Marshall Karena Sebenarnya Marshall Plan Ini adalah Bantuan Ekonomi Yang diberikan Kepada Negara-negara Eropa Nah Di pihak Lain Uni Soviet Merasa Sangat Terancam Dengan Dibentuknya Marshall Plan Ini Alasannya Alasan Uni Soviet Merasa Terancam Karena Dalam Pandangan Uni Soviet Integrasi Ekonomi Dalam Pandangan Uni Soviet Integrasi Ekonomi Dengan Barat Akan Memicu Negara-negara Blok Timur Untuk Memisahkan Diri Dari Pengawasan Uni Soviet Nah Alasan Yang Kedua Marshall Plan Juga Dituduh Sebagai Upaya Amerika Serikat Membeli Eropa Agar Berpihak Kepada Mereka Nah Kekhawatirian Yang Ketiga Unisovet Stalin Khawatir Bahwa Kemajuan Eropa Barat Akan Menimbulkan Ancaman Bagi Unisovet Nah Karena Kekhawatiran Itulah Akhirnya Unisovet Kemudian Membentuk Molotov Plan Ataupun Rencana Molotov Jadi Pada Tahun 1947 1947 Itu Dibuatkan Itu Dibuatkan Oleh Unisovet Menjadi Saingan Marshall Plan Tujuan Dibentuknya Molotov Plan Tidak Jauh Berbeda Dengan Pembentukan Marshall Plan Ini Karena Molotov Plan Ini Juga Memberikan Bantuan Ekonomi Kepada Setiap Negara Blok Timur Dan Negara-negara Satelit Unisovet Tujuannya Adalah Agar Negara-negara Satelit Unisovet Tidak Akan Menerima Bantuan Marshall Plan Tetapi Tetap Berada Di Bawah Pengaruh Unisovet Nah Itulah Persaingan Politik Antara Marshall Plan Dan Juga Molotov Plan Nah Yang Kedua Persaingan Antara North North Atlantic Treaty Organization Melawan Pakta Warsawa Pada April 1949 Inggris Perancis Amerika Kanada Serta 8 negara Eropa Barat Menandatangani Pakta Pertahanan Atlantik Utara Sebagai Dasar Berdirinya NATO Selain Itu Unisovet Juga Membentuk Yang Namanya Pakta Warsawa Di Tahun 1955 Sebagai Upaya Menandingi NATO Jadi Akhirnya Di Pada Pakta Warsawa Ini Merupakan Suatu Alians Yang Berisi Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Blok Timur Jadi Karena Itu Maka Terjadilah Yang Namanya Revolusi Hungaria Yakni Upaya Menentang Pemerintahan Komunis Hungaria Yang Didukung Unisovet Persaingan Politik Yang Ketiga Itu Adalah Kurs Health Melawan Azen Shower Nah Pada Tahun 1993 Terjadi Perubahan Konsterilisasi Politik Dalam Perang Dingin Yang Disebabkan Pergantian Kepemimpinan Di Amerika Serikat Dan Juga Di Unisovet Pergantian Ini Amerika Serikat Bertekad Untuk Mengurangi Sepertiga Dari Pengeluaran Militer Dan Terus Berjuang Secara Efektif Dalam Perang Dingin Di Pihak Unisovet Berbanding Terbalik Dengan Yang Namanya Amerika Serikat Dia Berulang Kali Mengancam Mengancam Daerah Barat Dengan Senjata Nuklir Bahkan Dia Mengklaim Bahwa Kemampuan Dari Rudal Unisovet Jauh Lebih Ungguh Dibandingkan Dengan Amerika Serikat Dan Pasti Mampu Memusnahkan Kota Kota Amerika Serikat Nah Melihat Ahli Itu Maka Dules Itu Menggoda Dan Mengajak Agar Amerika Serikat Juga Mau Melakukan Perlawanan Dalam Segi Militer Jikalau Amerika Serikat Ini Melakukan Penyerangan Itu Persaingan Politik Nah Kita Beralih Kepada Konflik Konflik Berlin Ini Berawal Dari Pemisahan Jerman Menjadi Dua Yakni Jerman Barat Dan Jerman Timur Itu Akibat Dari Kekalahan Yang Dialami Jerman Pada Perang Dunia Kedua Wilayah Barat Jerman Itu Dikuasai Oleh Perancis Inggris Dan Amerika Serikat Sedangkan Wilayah Jerman Timur Itu Dikuasai Oleh Yunus Sovet Jadi Pada Tanggal 24 Juni 1948 Yunus Sovet Memperlakukan Blokade Ekonomi Terhadap Berlin Sebagai Reaksi Atas Kebijakan Reformasi Ekonomi Jerman Barat Bukan Hanya Itu Yunus Sovet Juga Berusaha Mencegah Imigrasi Warga Jerman Timur Ke Jerman Barat Namun Ratusan Ribu Warga Jerman Timur Berhasil Bermigrasi Ke Jerman Barat Setiap Tahunnya Itu Melalui Celah Yang Terdapat Antara Berlin Timur Dan Juga Berlin Barat Serta Dengan Berentuan Dari Pasukan Sekutu Dan Jerman Barat Melihat Hal Itu Yunus Sovet Mengeluarkan Yang Namanya Ultimatum Untuk Menarik Pasukan Sekutu Dari Berlin Bagian Barat Tetapi Ditolak Oleh Sekutu Penolakan Tersebut Membuat Yunus Sovet Menempuh Cara Lain Dengan Mendirikan Penghalang Kawat Berdiri Pada Tanggal 13 Agustus 1961 Yang Konstruksinya Diperluas Hingga Menghasilkan Yang Namanya Tembok Berlin Nah Tembok Berlin Ini Juga Menjadi Sebuah Sejarah Perjuangan Orang-orang Berlin Dalam Menghalau Perlawanan Orang-orang Asing Nah Berikutnya Itu Adalah Berebut Pengaruh Dari Luar Eropa Persaingan Memperebutkan Pengaruh Politik Antara Dua Negara Adidaya Ini Tadi Baik Itu Amerika Serikat Dan juga Yunus Sovet Yang Berbeda Ideologi Ini Kemudian Menjalar Keseluruh Dunia Contohnya Di awal 1950-an Amerika Serikat Membentuk Aliansi Dengan Jepang Australia Selandia Baru Thailand Dan Juga Filipina Aliansi Itu Membuat Amerika Serikat Memiliki Sejumlah Pangkalan Militer Jangka Panjang Di Negara Negara Tersebut Pada Tahun 1950-an Ataupun Di awal 1960 Ini Merupakan Momentum Perjuangan Merabut Kemerdekaan Di Negara-negara Dunia Ketiga Jadi Hal ini Membuat Persaingan Mendapatkan Pengaruh Antara Amerika Serikat Dan juga Unisovit Semakin Terasa Itu Dibuktikan Misalnya Pada Tahun 1953 CIA Melaksanakan Sebuah Operasi Rahasia Untuk Menggulingkan Yang Namanya Perdana Menteri Iran Bukan Hanya Itu Di Tahun 1954 Di Gautemala Pernah Terjadi Kulitemiliter Yang Didukung CIA Berhasil Menggulingkan Presiden Saat Kiri Nah Lainnya Juga Pernah Terjadi Yang Namanya Di Tahun 1958 Di Daerah Irak Ab Al Karim Qasim Ini Menggulingkan Monarki Dan Membangun Aliansi Dengan Partai Komunis Irak Dan Juga Unisovit Jadi Partai Bat Ini Berhasil Merebut Kekuasaan Dari Kaum Komunis Di Tahun 1968 Atas Dukungan CIA Juga Terjadi Yang Namanya Di Daerah Kongo Presiden Republik Kongo Itu Memecat Perdana Menteri Terpilih Dan Membubarkan Kabinet Lumumba Pada September 1960 Jadi Itu Menandakan Bahwa Bukan Hanya Antara Negara Adidaya Saja Yang Terjadi Konflik Tetapi Juga Perebutan Pengaruh Dari Luar Eropa Juga Membangun Yang Namanya Peristiwa Perang Dingin Itu Sendiri Nah Amerika Serikat Tidak Hanya Bersaing Dalam Hal Politik Tetapi Mereka Juga Bersaing Dalam Kemajuan Teknologi Pernah Sekali Kedua Negara Adidaya Ini Berupaya Meredakan Ketegangan Di Antara Mereka Tetapi Kondisi Ini Tidak Terlepas Dari Empat Hal Berikut Ini Yang Pertama Berkurangnya Gaung Pertarungan Ideologi Di Negara Negara Dunia Ketiga Dan Munculnya Pola Pola Hidup Baru Di Hubungan Internasional Karena Pada Masa Ini Naku Misalnya Negara Negara Dunia Ketiga Itu Mendirikan Organisasi Organisasi Alternatif Sehingga Negara Negara Dunia Ketiga Lebih Fokus Pada Pembangunan Ekonomi Daripada Pertarungan Ideologi Jadi Setelah Sekian Abad Berada Di Bawah Kolonialisme Jadi Melihat Ahli Itu Maka Unisovet Dan Juga Amerika Serikat Berpikir Untuk Melakukan Yang Namanya Cara Jalan Damai Yang Kedua Yaitu Amerika Serikat Menyedari Bahwa Pertarungan Ideologi Dengan Unisovet Tidak Boleh Mengorbankan Masalah Ekonomi Khususnya Ekonomi Negara Secara Khusus Amerika Serikat Dicengangkan Oleh Pemulihan Dan Juga Pertumbuhan Ekonomi Yang Pesat Di Negara-Negara Eropa Barat Dan Jepang Hal itu Mengetuk Pintu Hati Amerika Serikat Agar Tidak Terus Melakukan Persaingan Yang Yang Ketiga Unisovet Dipaksa Mengalihkan Perhatiannya Pada Isu-isu Dalam Negeri Seperti Masalah Ekonomi Negara Karena Selama Periode Ini Perekonomian Blok Timur Malah Mengalami Stagnasi Nah Itu Membuat Unisovet Kembali Berpikir Untuk Melakukan Perlanjutan Dalam Persaingan Di Bidang Teknologi Dan Yang Lainnya Dengan Amerika Serikat Nah Yang Keempat Itu Negara-negara Adidaya Semakin Sadar Bahwa Setelah Memproklamasikan Kemerdekaan Pengaruh-pengaruh Dari Negara-negara Dunia Ketiga Semakin Kuat Seiring Dengan Semakin Luasnya Ruang Untuk Mengekspresikan Diri Dan Juga Jati Diri Hal Ini Berarti Mereka Tidak Lagi Dengan Gampang Untuk Memperlet Dan Bahkan Resenten Terhadap Berbagai Tekanan Dari Kedua Negara Adidaya Ini Tadi Melihat Berbagai Kondisi Ini Tadi Maka Selama Periode 1972 1972 Sampai 1974 Kedua Belah Pihak Juga Sepakat Untuk Memperkuat Hubungan Ekonominya Bukan Untuk Saling Adu Domba Pengetahuan Politik Teknologi Dan Lain Sebagainya Itulah Yang Menyebabkan Mengapa Bisa Terjadi Perang Dingin Yang Pertama Jadi Perang Dingin Yang Kedua Akan Kita Bahas Di Minggu Depan Nah Itu Video Pembelajaran Kita Di Minggu Ini Ibu Harapkan Kamu Dapat Mengambil Sisi Positif Dari Apa Yang Sudah Kita Pelajari Di Minggu Ini Tetap Semangat Tetap Jaga Jarak Dan Selamat 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 Selamat